Kitab Mazmur, pasal delapan puluh sembilan Nyanyian pujian atas kesetiaan Allah Selama lamanya aku akan bernyanyi tentang kebaikan hati Tuhan Baik tua maupun muda akan mendengar tentang kesetiaanmu Kasih dan kebaikan hatimu untuk selama lamanya Kebenaranmu kekal seperti langit Tuhan Allah berkata Aku telah membuat persetujuan dengan Daud, hamba pilihanku Aku telah bersumpah akan menetapkan keturunannya sebagai raja Untuk selama lamanya di atas tahtanya Dari sekarang sampai selama lamanya Seluruh langit akan memuji mujizat-mujizatmu ya Tuhan Himpunan orang kudus akan memuji engkau atas kesetiaanmu Karena siapakah di seluruh surga yang dapat disamakan dengan Allah Siapakah di antara malaikat yang paling perkasa sekalipun dapat menandingi dia Malaikat-malaikat penguasa yang tertinggi pun takut dan hormat kepadanya Siapakah yang dihormati seperti Allah oleh orang-orang di sekelilingnya Ya Yahweh, Tuhan, Panglima Bala Tentara Surga Adakah yang maha kuasa seperti engkau Engkaulah Allah yang maha adil Engkau berkuasa atas lautan Pada waktu gelombang-gelombang mengamuk dalam angin badai yang mengerikan Engkau berfirman dan lautan pun teduhlah Engkau telah menghancurkan Mesir yang sombong Musuh-musuhmu dikocarkacirkan oleh kuasamu yang dahsyat Langit adalah milikmu Juga dunia Ya, bahkan segala-galanya Karena engkau lah yang menciptakan semua itu Engkau menciptakan utara dan selatan Gunung Tabur dan Gunung Hermon bersuka cita Karena engkau lah yang membuat mereka Sungguh kuat lenganmu Sungguh kuat tanganmu Tangan kananmu terangkat tinggi Dalam kekuatan yang mulia Tahtamu beralaskan keadilan dan kebenaran Kemurahan hati dan kesetiaan Berjalan di depanmu Sebagai pelayan Berbahagialah orang yang mendengar bunyi trompet yang menggembirakan itu Karena mereka akan berjalan di dalam terang hadiratmu Mereka bersuka cita sepanjang hari atas namamu yang mulia Dan atas kebenaranmu yang sempurna Engkau adalah kekuatan mereka Betapa mulianya Kuasa kami didasarkan atas perkenanmu Ia perlindungan kami berasal dari Tuhan sendiri Dan dialah yang kudus dari Israel Yang telah memberikan raja kepada kami Engkau berbicara kepada nabimu dalam penglihatan Aku telah memilih seorang pemuda berkasa dari rakyat jelata Untuk menjadi raja Ia adalah hambaku daud Aku telah mengurapi dia dengan minyaku yang kudus Aku akan meneguhkan dan menguatkan dia Musuh-musuhnya tidak mengungguli kecerdasannya Dan orang-orang jahat tidak akan dapat mengalahkannya Aku akan menghantam musuh-musuhnya dihadapannya Dan membinasakan orang-orang yang membencinya Aku akan terus menerus melindungi dan memberkati dia Serta menaungi dia dengan kasihku Ia akan menjadi besar karena aku Ia akan berkuasa dari sungai Efrat sampai ke Laut Tengah Dan ia akan berseru kepada aku Engkau lah Bapaku Allahku Dan batu karang keselamatanku Aku akan memperlakukan dia sebagai putra sulung Dan menjadikan dia raja yang paling perkasa di seluruh bumi Aku akan mengasihi dia untuk selama-lamanya Dan akan selalu berbaik hati kepadanya Perjanjianku dengan dia Tidak akan pernah berakhir Ia akan selalu mempunyai ahli waris Tahtanya tidak akan berakhir sama seperti umur langit Jika anak-anaknya meninggalkan hukum-hukumku Dan tidak menaatinya Maka aku akan menghukum mereka Tetapi aku tidak akan menarik seluruh kasih dan kebaikan hatiku Dari mereka Dan aku tidak akan mengingkari janjiku Tidak Aku tidak akan melanggar perjanjianku Tidak sepatah katapun yang telah kuucapkan Akanku cabut kembali Karena aku telah bersumpah kepada Daud Dan Allah yang kudus tidak mungkin berdusta Bahwa keturunannya akan berlangsung terus-menerus Seperti matahari di hadapanku Kekal seperti bulan Saksiku yang setia di langit Jadi Mengapa engkau menolak dan membuang aku Mengapa begitu murka terhadap orang yang telah kau pilih sebagai raja Apakah engkau telah membatalkan perjanjianmu dengan dia Karena engkau telah melemparkan mahkotanya ke tanah Engkau telah merebohkan tembok-tembok yang melindungi dia Dan menghancurkan benteng-benteng pertahanannya Setiap orang yang lewat di situ merampoknya Sementara tetangga-tetangganya menjemohkan dia Engkau telah memperkuat musuh-musuhnya Dan menyebabkan mereka bersuka cita Bedangnya telah kau pukul Jatuh Dan engkau tidak mau menolong dia dalam pertempuran Engkau telah mengakhiri kegemilangannya Dan menggulingkan tahtanya Engkau telah menjadikan dia tua sebelum waktunya Dan mempermalukan dia di depan umum Ya Yahweh Berapa lama semua ini akan berlangsung Apakah engkau akan menyembunyikan diri daripada aku untuk selama-lamanya Berapa lama murd kamu akan menyala-nyala bagaikan api Ingatlah betapa singkatnya hidup manusia telah kau tentukan Apakah hidup yang kau berikan kepada anak-anak manusia itu kosong dan sia-sia Tidak ada orang yang akan hidup untuk selama-lamanya Semua orang akan mati Siapakah yang dapat menyelamatkan nyawanya dari kuasa kubur Tuhan Mana kasih yang dahulu kau tunjukkan kepada aku Mana kebaikan hati yang telah kau janjikan kepada Daud Dengan sumpah demi kesetiaanmu Tuhan Lihatlah betapa semua orang membenci dan menghina aku Musuh-musuhmu memperolokkan aku Orang yang telah kau urapi Sebagai raja mereka Walaupun begitu terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya Amin Ya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!